Selamat siang Bapak, saya Rita Rosana Ilviana Leda, NIM 2003-030105, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan memaparkan materi dasar-dasar ilmu politik, bab 1 sampai dengan bab 6. Bab 1, Pendahuluan Latar belakang, ilmu politik atas dasar hakikat politik sejatinya adalah karena pendefinisian atas dasar hakikat politik lebih sejalan dengan konsep ilmu politik sebenarnya. Dunia ini penuh dengan benda-benda, kejadian, dan ide-ide yang masing-masing mempunyai ciri yang berbeda satu sama lain. Politik merupakan legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama. Ilmu politik mengenal adanya konsep-konsep yang disebut konsep politik, yaitu menyangkut gejala-gejala politik. Bab 2, Pembahasan 2.1 Sifat, Arti, dan Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya Pertama, Perkembangan dan Definisi Ilmu Politik Ilmu politik dinilai sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas. Maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Di Yunani Kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum masehi, seperti terbukti dalam karya-karya ahli Herodotus atau ilsuf-ilsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Ada beberapa pusat kebudayaan di negara Asia, antara lain India dan China, yang telah mewariskan berbagai tulisan politik yang bermutu. Di negara Eropa, seperti Jerman, Austria, dan Perancis mengenal politik pada abad ke-18 dan ke-19. Di Indonesia, kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan seperti, misalnya, negara kertagama yang ditulis pada masa sekitar abad ke-13 dan ke-15. Berikutnya, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Pada tahun 1950-an, banyak sarjana ilmu politik belum puas dengan perumusan yang luas karena tidak mendorong para ahli menjalankan metode ilmiah. Munculnya, pendekatan perilaku dalam dekade 1950-an merupakan gerakan pembaraharuan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik dan mencari suatu sains of politics. Pendekatan BH Firolis, konsep-konsep pokok para BH Firolis dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, perilaku politik memperlihatkan keteraturan. Yang kedua, generalisasi-generalisasi ini pada asalnya harus dibuktikan kebenarannya. Ketiga, mengumpulkan dan menafsirkan dahta. Diperlukan teknik-teknik incermat. Keempat, untuk mencapai kecermatan. Diperlukan pengukuran kuantifikasi melalui statik dan sistematika. Kelima, dalam membuat analisis politik pribadi, si peneliti mungkin tidak main peranan. Yang keenam, penelitian politik mempunyai suatu sifat terbuka terhadap konsep teori dan ilmu sosial lainnya. Yang ketiga, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang pelajari politik atau politikas atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Politik dalam bentuk yang baik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang berlaku baik dan berkeadilan. Pada umumnya, bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan yang diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke kehidupan bersama yang harmonis. Yang keempat, bidang-bidang ilmu politik. Yang pertama, teori politik yang terbagi as teori politik, sejarah perkembangan, ide-ide politik. Yang kedua, lembaga-lembaga politik yang terdiri dari undang-undang dasar, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, perbandingan lembaga-lembaga politik. Yang ketiga, partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum. Yang terdiri dari partai politik, golongan-golongan, dan asosiasi partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi. Yang keempat, pendapat umum terdiri dari hubungan internasional dan politik internasional, Organisasi dan administrasi internasional, dan yang terakhir, hukum internasional. Yang kelima, hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, antropologi. Antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Yang ketiga, ekonomi. Pada masa silam, ilmu ekonomi dan ilmu politik merupakan bidang yang tersendiri dan dikenal sebagai ekonomi politik, yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menggapai saingan-saingannya seperti Portugis, Spanyol, Perancis, Jerman pada abad ke-18 dan ke-19. Ilmu tersebut kemudian memisahkan diri menjadi dua lapangan yang mengkhususkan perhatian terhadap perilaku manusia yang berbeda-beda. Yang keempat, Psikologi Sosial. Psikologi Sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat. Psikologi Sosial berusaha menyusun kerangka analisis yang dapat menghubungkan kedua bidang tersebut. Kegunaan psikologi, sosial, dan analisis ilmu politik jelas kita dapat ketahui apabila kita sadar bahwa analisis sosial politik secara makro diisi dan diperkuat dengan analisis bersifat mikro. Yang kelima, Geografi. Faktor-faktor berdasarkan geografi seperti pembatasan strategis, desakan penduduk, daerah pengaruh, mempengaruhi politik. Mose de Kueh, seorang sarjana Perancis, untuk pertama kali membahas bagaimana faktor geografi mempengaruhi korelasi politik suatu negara. Berikut ilmu hukum. Ilmu hukum yang khususnya menerupong negara ialah tata negara dan ilmu negara. Analisis mengenai hubungan dengan negara mulai dikembangkan abad ke-19 tetapi taraf itu terbatas pada penelitian mengenai negara barat saja. 2. Konsep politik Yang pertama, teori politik. Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep-konsep lahir dalam pikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. Konsep adalah konstruksi mental suatu ide abstrak yang menunjuk beberapa fenomena atau karakteristik dengan sifat spesifik yang dimiliki oleh fenomena tersebut. Yang berikut generalisasi. Generalisasi adalah proses melalui mana salah satu observasi mengenai fenomena tertentu berkembang menjadi observasi mengenai lebih dari satu fenomena. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antar hubungan-hubungan antar manusia. Masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata. Biasanya, anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Yang berikut, negara. Negara merupakan integrasi dan kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan masyarakat. Tujuan negara. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum dalam undang-undang adalah untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpadara Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dan berdasarkan kepada ketuanan yang mahasiswa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berikut konsep kekuasaan. Di antara konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan. Hal ini mengherankan beberapa sebab konsep ini sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya, dalam ilmu politik khususnya. Malahan pada suatu ketika politik dianggap identik dengan kekuasaan. Berikut berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama, pendekatan legal atau institusional. Pendekatan ini negara menjadi fokus terutama segi konstitusional dan juridisnya. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an seusai Perang Dunia II. Pendekatan perilaku menampilkan suatu ciri khas yang revolusioner, yaitu orientasi kuat untuk lebih mengenal ilmu politik. Berikut pendekatan neomarksis. Yang sering dinamakan neomarksis untuk membedakan mereka dari orang marksis klasik yang lebih dekat dengan komunisme. Bukan merupakan kelompok yang ketat organisasinya atau mempunyai pokok pemikirannya yang sama. Cikal bakal orientasi ini adalah tulisan-tulisan Sarjana Hongaria, terutama dalam karya Georg Lukas yang berjudul Histori Klas Konsikiones. Yang berikut teori ketergantungan. Dalam rangka teori-teori yang kiri yang kemudian dikenal dengan teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan peneliti pada hubungan antara negara dunia pertama dan negara dunia ketiga. Yang berikut pendekatan institusionalisme baru. Institusionalisme baru berbeda dengan pendekatan yang diuraikan sebelumnya. Ia lebih merupakan visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan berupa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ilmu dan ekonomi, institusionalisme baru, dan sebagainya. Yang berikut demokrasi. Beberapa konsep demokrasi. Ada bermacam-macam istilah demokrasi yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau government by the people. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO pada tahun 1949, maka mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagaimana Nama yang paling dan wajar untuk semua organisasi politik diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Yang berikut demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Yang berikut sejarah perkembangan. Pada mulanya pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas nilai yang diwariskan kepadanya di masa lampau yaitu gagasan mengenai demokrasi dan kebudayaan dari Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan dari aliran reformasi serta perang-perang agama yang mengusulkan sistem demokrasi yang terdapat di negara-kota Citi State yaitu Yunani kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum masehi merupakan demokrasi langsung suatu pemerintahan yang dibentuk di mana hak membuat keputusan-keputusan politik jalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Yang berikutnya demokrasi konstitusional abad ke-19 Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan yuridis dari ahli-ahli hukum Eropa, Barat, Kontinental seperti Emanuel Kant dan Frederic Julio Stahl memakai istilah Ristat Sedangkan ahli aglo-saxon seperti Avedese memakai istilah rule of law yang disebut empat unsur Ristat dalam arti klasik Yang berikut demokrasi konstitusional rule of law abad ke-20 yang dinamis Dalam abad ke-20 terutama sesudah Perang Dunia II telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor Antara lain banyaknya kecaman terhadap akses-akses dalam industrialisasi dalam sistem kapitalis Tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata Serta kemenangan dari beberapa parti sosialis di Eropa Seperti Sweden, Norwegia, dan pengaruh aliran ekonomi yang diperlukan paham ekonomi John Mears Keynes Yang berikut perkembangan demokrasi di Asia dan Pakistan Sesudah Perang Dunia muncul beberapa negara Asia dan Afrika Walaupun negara-negara itu baru banyak berbeda satu sama lain Baik mengenai kebudayaan, keadaan geografisnya maupun perkembangan sejarahnya Tetapi hakikannya semua negara itu menghadapi suatu persoalan yang sama Yaitu bagaimana mengubah suatu masyarakat agraris yang banyak tradisionalnya Demokrasi terpimpin Pakistan pada tahun 1958 Yang pertama demokrasi masa Republik Indonesia Masa demokrasi konstitusional Yang kedua masa Republik Indonesia II demokrasi terpimpin Yang ketiga masa Republik Indonesia Yang ketiga demokrasi Pancasila Yang keempat masa Republik Indonesia Yang keempat masa reformasi Yang kelima komunisme menurut terminologi komunis dan perkembangan post-komunisme Yang pertama ajaran karmeks Pada permulaan abad ke-19 keadaan kaum buru di Eropa mulai menyedihkan Kemajuan industri secara pesat menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buru Seperti misalnya upah rendah, jam kerja panjang, tenaga perempuan dan anak disalahgunakan, dan tenaga murah Keadaan ini diperburuk dengan pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan Pandangan negara mengenai demokrasi Golongan komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara Marx yang di mana-mana dihadapkan dengan aparatur kenegaraan yang dianggap menghalangi cita-citanya Berpendapat negatif terhadap negara Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang lenyap sendiri dengan munculnya komunis Demokrasi rakyat Demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Seperti Cekoslavkia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, dan Yugoslavia, serta Tiongkok Demokrasi nasional Pada akhir 1950-an Kaum komunis meninjau kembali hubungan dengan negara-negara baru di Asia dan Afrika Yang telah mencapai kemerdekaan Setelah berakhirnya Perang Dunia II Yang berikut kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunis Kekuasaan komunis kencaman terhadap komunisme datang baik dari kalangan non-komunis dan anti-komunis maupun dari dunia komunis sendiri Dari dunia non-komunis Kritik terutama ditunjukkan kepada unsur paksaan dan kekerasan kepada pembatasan atas kebebasan-kebebasan politik Seperti menyatakan pendapat Dan Kepada diabaikannya martabat perorangan Untuk kepentingan umum pada hakikatnya ditentukan dan dirumuskan oleh suatu elit yang kecil Yang berikut Undang-Undang Dasar Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat Peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan Menurut Sarjana Hukum ESC Wade Dalam buku Konstitusional Law UUD adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok Dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut Ciri-ciri Undang-Undang Dasar Yang pertama Organisasi negara Misalnya pembagian kekuasaan antar legislatif dan eksekutif Yang kedua Hak-hak asasi manusia Yang ketiga Prosedur mengubah UUD Yang keempat Ada kalanya membuat larangan Untuk mengubah sifat tertentu dari UUD Yang kelima Merupakan aturan tertinggi Yang mengikat semua warga negara dan lembaga Negara tanpa terkecuali Yang berikutnya Undang-Undang Dasar dan Konveksi UUD mencerminkan konsep-konsep dalam alam pikiran Dari masa di mana dilahirkan dan merupakan hasil keadaan material dan spiritual yang ia buat Berikut Pergantian Undang-Undang Dasar Di Indonesia kita telah melalui 5 tahap perkembangan Yaitu Tahap 1945 UUD Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa Madura dan Sumatera Tahun 1949 UUD Republik Indonesia Serikat atau RIS Yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat Yang berikut Tahun 1950 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat Tahun 1959 UUD Republik Indonesia 1945 UUD ini mulai berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat Yang berikut Tahun 1999 UUD 1945 dengan amandemen dalam masa reformasi Yang berikut Pergantian UUD undang-undang dasar amandemen Yang pertama melalui sidang pada legislatif Yang kedua Referendum atau plebis Contohnya negara Swiss, Austria, Denmark, Irlandia, dan Spanyol Yang berikutnya Negara-negara bagian dalam negara federal Contohnya Amerika Serikat Yang berikutnya Musawara khusus Seperti Yang diberlakukan Di beberapa negara Amerika Latin Berikut Supirmasi undang-undang Cara-cara tersebut Berlainnya dengan cara pembentukan Undang-undang biasa Demikian Pula Badan yang membuat undang-undang berbeda dengan membuat Undang-undang biasa Karena Dibuat secara istimewa Maka UUD dianggap sesuatu yang luhur Yang berikut Undang-undang tertulis dan undang-undang tak tertulis Undang-undang tak tertulis Disebut karena tidak merupakan suatu naskah Tetapi diselidiki benar-benar ternyata bahwa Sebagian besar UUD Inggris itu terdiri dari berbagai bahan tulisan berupa dokumen-dokumen resmi Yang berikut Undang-undang tertulis seperti Naskah UUD Sejumlah undang-undang Sejumlah keputusan mahkamah agung berdasarkan hak penguji Yang berikutnya Undang-undang dasar yang fleksibel dan undang-undang dasar yang kaku UUD yang fleksibel berdasarkan konsep supermasi parlemen Parlemen dianggap sebagai suatu lembaga yang mengubah Atau membatalkan undang-undang yang pernah dibuat oleh badan itu Yang berikutnya Undang-undang yang kaku Berdasarkan perumusan Perumusan tersebut Maka ternyata bahwa jauh lebih banyak UUD bersifat kaku Daripada UUD yang bersifat fleksibel Kebanyakan UUD menentukan perlunya partisipasi dari beberapa badan lain Di samping parlemen untuk mengambil keputusan semacam UUD ini Yang kaku Biasanya hasil kerja dari suatu konstituent Yang dianggap lebih tinggi kekuasaannya daripada parlemen Karena memiliki kekuasaan membuat UUD Yang berikutnya Undang-undang Indonesia Berlaku Telah beberapa kali berganti Yaitu UUD 1945 Kemudian diganti dengan RIS 1949 Lalu berganti dengan UUD sementara 1950 Dan akhirnya kembali ke UUD 1945 UUD yang kini berlaku juga telah mengalami Berapa aman demen Sekalipun demikian Ada baiknya kita pelajari secara khusus Berapa peristiwa yang dialami UUD 1945 Ada tiga krisis yang langsung melibatkan UUD 1945 Pertama pada bulan November 1945 Sistem pemerintahan presidensial diubah menjadi pemerintahan parlementer Kedua Juli 1959 kita kembali ke UUD 1945 Ketiga Ketiga Sampai dengan tahun 2000 Terjadi Empat aman demen yang banyak mengubah sistem kenegaraan Ketatan negaraan kita Bab tiga Penutup Kesimpulan Hakikat ilmu politik merupakan kajian Mengenai konsep penentuan tujuan politik Bagaimana mencapai tujuan tersebut Segala konsekuensinya Bahasan dalam ilmu politik Antara lain adalah filsafat politik Konsep tentang sistem politik Negara masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik Saran Dalam hal ini pembelajaran pemberian motivasi merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mana merupakan hasil dari penelitian Maka dari itu setidaknya mahasiswa mampu memahami dan menganalisis mensistesa eksistensi dan ilmu sosial Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat Serta pergerakan model implikasi pembelajaran dalam masyarakat Sehingga menjadi pendidik yang cakep dengan ilmunya Sekian dan terima kasih